Halo semuanya, pada video kali ini kami akan memberikan pengalaman menemani sales kami Mbak Risma melakukan serah terima mobil Mitsubishi Xpander tipe Ultimate Manual warna putih kepada konsumen kami Mbak Nur yang ada di wilayah Nguter, Sukoharjo Nah kira-kira seperti apakah prosesnya? Nah untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai Nah hari ini rencananya mobil Mitsubishi Xpander tipe Ultimate Manual warna putih ini akan kami kirim kepada konsumen kami Mbak Nur yang ada di wilayah Nguter, Sukoharjo Sebelumnya mobil Xpander Ultimate Manual ini sudah disiapkan terlebih dahulu oleh sales kami Mbak Risma beserta tim bengkel Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu, sales kami Mbak Risma mendapatkan pesanan mobil Mitsubishi Xpander tipe Ultimate Manual warna putih dari konsumen kami Mbak Nur Kebetulan saat itu untuk mobil Xpander Ultimate Manualnya belum ready sehingga kami ambilkan terlebih dahulu dari pihak pabrik Alhamdulillah Mbak Nur sudah sangat percaya sehingga langsung melakukan perlunasan Jadi begitu mobilnya datang, kami pun langsung menyiapkan dan langsung melakukan pengiriman menuju ke rumah beliau yang ada di wilayah Nguter, Sukoharjo Untuk lokasi rumah beliau sendiri sebenarnya sama-sama wilayah Sukoharjo Tapi jaraknya cukup jauh karena bisa dibilang ujung ketemu ujung Untuk estimasi perjalanan sendiri sekitar 1 jam Kami berangkat dari dealer kami di Kartosuro sekitar jam 10 siang Nah akhirnya sampai juga di rumah beliau yang ada di wilayah Nguter sekitar jam 11 siang Alhamdulillah untuk proses pengiriman sendiri berjalan dengan lancar Akhirnya mobil Xpander tipe Ultimate Manual warna putih ini pun sampai di rumah Mbak Nur yang ada di wilayah Nguter, Sukoharjo Nah bagi yang belum tahu, mobil Xpander tipe Ultimate Manual ini bisa dibilang merupakan varian terbaru karena sebelumnya untuk mobil Xpander Ultimate hanya tersedia transmisi otomatik Nah untuk yang terbaru ini, sekarang tersedia juga pilihan transmisi manual Sebelum melakukan pembelian, Mbak Nur beserta suami ternyata sudah lebih dahulu mempelajari terkait mobil Xpander Beliau awalnya memang tertarik dengan mobil Xpander yang tipe Ultimate Tetapi karena saat itu Xpander Ultimate hanya tersedia metik Jadi beliau menunda pembelian terlebih dahulu Nah begitu mengetahui, kalau untuk mobil Xpander tipe Ultimate sekarang tersedia transmisi manual Apalagi interiornya warna hitam Beliau beserta suami pun langsung mantap untuk melakukan pembelian mobil Mitsubishi Xpander ini Begitu sampai di rumah, disini selesai Mbak Arisma menjelaskan terkait masalah administrasi seperti proses pembuatan STNK dan BBKB Untuk proses pembuatan STNK, estimasi jadinya sekitar 1 bulan Kemudian kalau untuk BBKB, estimasi jadinya antara 4-6 bulan Nah disini dijelaskan juga terkait masalah kreatif servis Untuk mobil Mitsubishi Xpander ini kreatif servisnya sampai 4 tahun atau 50 ribu kilometer Nah ternyata rencana pembeliannya sudah cukup lama Tetapi karena saat itu suami Mbak Nur sedang berginas di pelayaran Sehingga menunggu beliau pulang terlebih dahulu Karena saat ini beliau sedang libur dari pelayaran Jadi untuk prosesnya pun langsung dilaksanakan bulan ini Setelah selesai menjelaskan masalah administrasi Nah berikutnya disini saya menjelaskan Mbak Arisma menjelaskan terkait mobilnya secara langsung Karena mobil Xpander ini memiliki banyak fitur Jadi Mbak Arisma disini menjelaskan satu persatu terkait fungsi yang ada di fitur-fitur tersebut Disini dijelaskan terkait cara penggunaan fitur start-stop engine untuk menyalakan mesin Tidak lupa dijelaskan juga untuk penggunaan transmisi manualnya Karena transmisi manual mobil Xpander ini agak sedikit berbeda Jika dibandingkan dengan mobil lain Mengingat untuk mundurnya airnya posisinya ke kiri depan Selain itu disini juga dijelaskan mengenai fitur-fitur lainnya Seperti diantaranya penggunaan head unit Karena untuk head unit mobil Xpander Ultimate ini sudah menggunakan head unit terbaru Apalagi untuk yang model ini sekarang sudah dilengkapi dengan fitur kamera TK60 Semua fitur tersebut dicoba dijelaskan secara detail oleh Mbak Arisma Supaya nantinya bisa digunakan secara optimal oleh Mbak Nur dan keluarga Alhamdulillah untuk penjelasannya berjalan dengan lancar Berikutnya disini Mbak Arisma mengajak Mbak Nur untuk melakukan pengecekan ke bagian belakang Disini ditunjukkan untuk lokasi toolkit, tongkrak, peralatan hingga ke berbagai barang lainnya Serta ditunjukkan juga untuk lokasi Banseret Serta bagaimana cara mengakses Alhamdulillah untuk penjelasannya semuanya berjalan dengan lancar Dan untuk berikutnya kami pun mengajak beliau untuk foto serat lima bersama Terima kasih banyak Mbak Nur dan keluarga Semua perjuangan yang luar biasa Kami doakan semoga Mbak Nur dan keluarga selalu diberikan kesehatan Rezekinya semakin lancar dan mobil Xpander Ultimate-nya bisa menjadi parokah untuk keluarga Nah demikian video mengenai proses pengiriman mobil Mitsubishi Xpander Tipe Ultimate manual warna putih Kepada konsumen kami Mbak Nur yang ada di wilayah yang lu tersuka harjo Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga bisa menjadi motivasi Terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Xpander Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Xpander Silahkan bisa menghubungi selesai Mbak Arisma Untuk kontaknya sudah kami santumkan di video ini Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini Semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Xpander semua Terima kasih banyak setelah menonton video ini Semoga ada manfaatnya Sekian, jangan lupa Ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam Terima kasih Terima kasih